Intro Pemirsa Pantai Tirang merupakan salah satu destinasi wisata baru di kota Sumarang. Pantai yang terletak di kelurahan Tugu Rejo, kecamatan Tugu ini baru dibuka pada bulan November tahun lalu, serta menjadi alternatif wisata di hari libur. Seperti apa? Berikut liputannya. Pantai Tirang menjadi salah satu obyek wisata yang tidak kalah menariknya dengan wisata pantai lainnya di Sumarang. Pantai ini berlokasi di dekat Bandara Ahmad Yani, sehingga tidak heran jika banyak pesawat yang melintas dan menjadi pemandangan yang berbeda dari pantai lain. Pantai ini merupakan pantai yang baru dikelola selama 4 bulan dan masih akan dilakukan pengembangan terkait akses jalan, keamanan, kebersihan, hingga protokol kesehatannya. Wahana naik perahu dapat dinikmati di sini, hingga fasilitas yang nantinya disediakan seperti homestay, wifi, taman bermain, waterboom, dan jet ski air. Pengunjung dapat menikmati suasana Pantai Tirang hanya dengan membayar tiket masuk seharga Rp 5.000 saja. Akses parkir yang strategis juga dapat memudahkan pengunjung untuk dapat langsung bermain ke pantainya. Kondisi air laut yang cukup dangkal dan ombak juga landai, membuat pengunjung bisa bermain air, namun tetap harus berhati-hati serta tidak melewati batas air yang telah ditentukan. Misalkan Pantai Tirang ini adalah peserta satu-satu yang di Pantai Semarang, yang mana Pantai Pak Pasir di sini nanti akan dikembangkan. Kita bersama dengan Pembangunan Kota Semarang dengan pihak TNI, pihak kemisian, pihak akademisi untuk membantu serta dalam membangunan Pantai Tirang di sini agar menjadi wisata ruang publik yang bagus. Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan akhir pekan, tidak ada salahnya mengunjungi Pantai Nat Eksotis di salah satu sudut Kota Semarang ini. Emily dan Berlin melaporkan.